Intro DPRD Kota Kupang dukung wacara pemerintah untuk memberikan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan namun pemerintah diminta untuk mengkaji dari berbagai aspek sebelum diterapkan Anggota Komisi 4 DPRD Kota Kupang Richard Elvis Oja mendukung wacara pemerintah Kota Kupang untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh pada protokol kesehatan Meski demikian, anggota fraksi Garindra DPRD Kota Kupang ini meminta pemerintah juga perlu melakukan kajian dari berbagai aspek alasan masyarakat tidak menggunakan masker, misalnya sebab masyarakat saat ini juga secara ekonomi juga mengalami kesulitan Pemerintah perlu melihat berbagai macam aspek Saya menilai perancanaan ini untuk memberikan punishment kepada orang-orang melalui protokol Sudah benar, sudah benar Ya pada dasarnya maksud pemerintah untuk bisa menekan pertumbuhan positif, angka positif ini Tetapi di aspek lain kita harus melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di masyarakat Yaitu mungkin dia tidak menggunakan masker karena tidak mampu membeli masker Atau memang dia tidak mau membeli masker sama sekali Sementara Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Lodu juga mendukung wacana pemerintah untuk memberikan sanksi untuk menertibkan masyarakat Namun sanksi juga hendaknya tidak membebani masyarakat Sanksi itu juga penting Ini untuk kepentingan kita semua Tapi jangan sanksi itu kan yang terlalu berat Artinya dengan biaya dan lain-lain Masyarakat sudah disusah dengan keadaan covid baru seperti itu Kadang-kadang manusia ini tidak sempurna juga Tidak ada manusia yang sempurna di sini Pasti ada lupa dan lain-lain Tapi jangan sampai sanksi itu berat Lalu akhirnya mungkin membebankan mereka juga Ada sanksi-sanksi ringan loh Itu bisa, kalau itu tapi tertib Saya yakin mereka ikut Ketua DPRD Kota Kupang juga menghimbau agar masyarakat Kota Kupang Munaati protokol kesehatan Sebagai upaya mendekat penyebaran covid-19 di Kota Kupang Selain itu di kantor-kantor juga perlu disiapkan air cuci tangan Sabun dan hand sanitizer Dari Kupang, Fabian Usbenge, Tim Aing News melaporkan